Puluhan toko pakaian di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ditutup paksa oleh petugas lantaran nekat buka sebelum izin operasional diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami bahas dalam kilas update berikut ini. Penutupan toko secara paksa, petugas Satuan Polisi Pamung Praja menutup paksa puluhan toko pakaian di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada selasa siang, penutupan terpaksa dilakukan lantaran puluhan toko pakaian itu nekat buka kembali padahal pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mengizinkan operasional pasar non-pangan pada hari Senin 15 Juni mendatang. Perwira pengendali Satpol PP Kecamatan Tanah Abang mengungkapkan petugas tidak akan segan melakukan penutupan paksa bagi pedagang yang tetap nekat buka toko mereka sebelum tanggal 15 Juni mendatang. Satunya korban banjir yang terserang penyakit, selasa siang banjir op yang menggenai kawasan muara angke penjaringan Jakarta Utara terpantau mulai surut dari sebelumnya 60 cm menjadi 10 cm. Pertugas suku Dinas Tata Air Jakarta Utara menerjutkan 7 unit pompa mobile untuk menguras genangan air yang berada di permukiman warga. Sementara beberapa warga mulai mengeluh terserang penyakit kulit seperti kutu air hingga gatal-gatal. Dan selanjutnya tentang ranjau darat peninggalan Belanda. Nah ini dia sebuah ranjau darat peninggalan zaman penjajahan yang ditemukan warga pada hari Selasa di areal kebun di kampung Cicadas kecamatan Ciampea Bogor dengan kondisi terkubur dan utuh. Ranjau darat bermerek TNT ini ditemukan warga setempat saat akan menggali tanah di areal kebun. Untuk menghindari ledakan dan kehebohan warga, petugas pun langsung dikerahkan ke lokasi penemuan dan kemudian memasang garis polisi. Lantas mengamankan ranjau tersebut. Orang kebohan sekatnya ya.